Intro Pernyataan Juzer saya memberikan Pantenehnya sudah ada, saya akan mencuangkan Sebagai beberapa bahan Bahan Bacaan buat teman-teman Dalam rangka Melibu Bagaimana PKP Utang Bani yang telah diturunkan oleh KPPU RI sampai hari. Saya kira cukup dari saya, nanti juga bertokong di proses diskusi selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi pertanyaan disimpan dulu. Kita ikuti pemahaman berikutnya dari Bapak Resfansat Profesional Rekam Biji Surah Selatan. Silahkan Bapak. Sama kami beri waktu 20 menit, jadi ternyata Ibu Bibi bisa menghemat sampai 6 menit. Jadi nanti diskusi tanya-tanya bisa dibatuh. Silahkan Bapak Resfansat Profesional Rekam Bibi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkomitmen bagaimana caranya konstestasi pemilu ini semua ikut berpesta. Bukan cuma politisi, bukan cuma media-media lain yang berpesta. Tetapi semua merasakan berdasarkan asas keadilan untuk mendapatkan hak yang sama dalam penyiaran. Lalu dalam instrumen ini juga diawaskan Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi proses yang terjadi tidak serta-merta itu bisa dilakukan tindakan-tindakan yang bisa menghidupkan semantik taksep politiknya. Karena rejim pemilu ini adalah satu proses pergantian rejim kekuasaan. Lalu dimana peran media? Media sangat mendorong transparansi dalam patah kewala penyelenggaraan pemilu. Transparansinya apa? Satu, teman-teman media mengontrol terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. Beberapa waktu lalu kita kemudian menjadi hati-hati dalam mengambil tindakan. Jadi kemudian juga kita menurunkan indeks kerawanan di berbasis di tingkat lokal, di provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kecepatan dan desa. Lalu pendidikan politik. Kenapa pendidikan politik itu menjadi tidak hanya untuk masyarakat? Karena pengawasan partisipatif yang lebih dikuatkan. Pengawasan partisipatif juga akan kita dorong adalah pengawasan di media masa. Kenapa kami menganggap perlu melakukan relasi dengan media masa? Karena sejauhnya tugas dan topoksi kita hampir sama bawahnya dengan teman-teman media. Melakukan pengawasan, menjadi corong informasi, matah dan telinga publik. Kemudian apalagi pojok pengawasan, edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi banyak program.